Intro Lihatlah bukti jika Messi masih begitu menakutkan di usia 35 tahun. Jangan biarkan Messi bebas lepas memainkan bola di atas lapangan, atau tim kamu akan menyesal setelahnya. Yap mungkin itulah yang berada di pikiran para pemain Reims malam tadi. Meskipun usia Messi sudah tidak muda lagi dan menginjak 35 tahun, namun mereka sadar jika mega bintang timnas Argentina itu masih begitu berbahaya. Hal itulah yang membuat mereka tidak membiarkan Messi bermain bebas di lapangan. Kemenangan di depan mata PSG harus sirna begitu saja setelah tim tamu Reims secara mengejutkan mencetak gol pada menit-menit akhir pertandingan, sebuah gol serangan balik cepat itu membuat skor sama kuat 1-1. Sementara itu dalam laga tersebut peran Messi memang tidak begitu menonjol. Pasalnya para pemain lawan sadar jika Messi adalah sosok pemain penting di squad Les Parisien, dia adalah jantung dan hal itulah yang membuat Messi terus mendapatkan pengawalan ketat sepanjang 90 menit pertandingan, bahkan tidak hanya satu atau dua, lima pemain sekaligus terus ditugaskan untuk mematikan pergerakan Messi. Iya para pemain Reims sadar jika Messi masih begitu berbahaya bagi lawan-lawannya, meskipun usianya sudah menginjak 35 tahun, namun kemampuan sepak bolanya masih begitu luar biasa, apalagi dirinya baru saja memenangkan Piala Dunia 2022 di Qatar. Hal itulah yang membuat Messi semakin percaya diri saat di atas lapangan. Sementara itu pada musim ini sendiri, seperti dilansir Marca dan Okta Lionel Messi lebih optimal dalam mencetak gol dan juga asis, Okta mencatat Messi memiliki statistik lebih baik ketimbang Erling Haaland dan Kylian Mbappe, Lionel Messi tercatat sudah mencetak 21 gol dan 16 asis di timnas Argentina dan PSG. Messi tampak nyaman main seperti dulu, tidak hanya dengan Argentina tapi juga di PSG, pelati PSG Christophe Galtier mengedepankan permainan kolektif tim, inilah yang menjadi keunggulan Messi. Okta mencatatkan mantan striker Barcelona ini mencatatkan 5,25 peluang berbahaya di setiap pertandingan. Pengaruh besar yang ditunjukkan oleh Messi kemudian dijelaskan langsung oleh Pep Guardiola. Seperti kita ketahui Lionel Messi selalu memberikan pengaruh besar di Barcelona saat dilatih oleh Josep Guardiola, La Vilga mencetak sebanyak 211 gol dan 94 asis dalam 219 pertandingan saat keduanya masih di Katalunya. Perbedaannya adalah mungkin Erling membutuhkan semua rekan setimnya untuk melakukan itu. Itu luar biasa, Messi mempunyai kemampuan sendiri untuk melakukan semua itu, kata Guardiola dikutip dari Sportkida. Terima kasih.